Intro Halo Pak Kapapemirsa Senang sekali kami kembali mengajak Anda untuk mengunjungi berbagai daerah pemilihan di Indonesia Bersama para wakil kakek tentunya untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya Nah saat ini saya sudah berdiri di keraton kesepuhan Yang menjadi salah satu ikon di kota Cirebon Kota Cirebon sendiri termasuk dalam daerah pemilihan atau Dapil Jawa Barat 8 Seperti apa ulasan Dapil Jawa Barat 8? Kita simak tayangannya berikut ini Sebagai provinsi yang memiliki populasi penduduk paling banyak di Indonesia Jawa Barat memiliki daerah pemilihan yang tak sedikit Yaitu 11 daerah pemilihan Yang tentunya untuk mencari figur rakyat yang akan menyuarakan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat Kali ini tim Sera Dapil berkesempatan untuk mengupas berbagai aspirasi masyarakat di daerah pemilihan Jawa Barat 8 Dapil Jawa Barat 8 meliputi 2 kabupaten dan 1 kota Yaitu Kabupaten Indramayu Kabupaten Cirebon Dan juga Kota Cirebon Kabupaten Indramayu Terdapat 31 kecamatan dan terbagi dalam 313 kelurahan dan desa Jumlah tempat pemutan suara atau TPS yang tersebar di Kabupaten Indramayu Sebanyak 3.749 Dengan jumlah pemilih tetap yang tercatat 1.437.942 jiwa Kemudian Kabupaten Cirebon Terdapat 40 kecamatan dan juga 424 desa dan kelurahan Jumlah TPS yang tersebar di Kabupaten Cirebon Tercatat sebanyak 4.444 Jumlah pemilih tetapnya sebanyak 1.278.913 jiwa Yang terakhir adalah Kota Cirebon Kota Cirebon terdapat 5 kecamatan dan 22 kelurahan Jumlah TPS yang ada di Kabupaten ini Yaitu 648 Dan jumlah pemilih tetapnya sebanyak 233.270 jiwa Jumlah keseluruhan dari Dapil Jawa Barat 8 Terdapat 2.950.125 daftar pemilih tetap Dengan jumlah TPS yang tersebar sebanyak 8.841 Provinsi ini mendapatkan alokasi kursi di DPR RI Sebanyak 9 anggota Yang tentunya akan mewakili masyarakat Dapil Jawa Barat 8 Pada periode 2014 hingga 2019 9 anggota DPR RI ini Dua anggotanya berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Yaitu Yosef Umar Hadi Memperoleh 66.181 suara Ono Surono Memperoleh 72.608 suara Kemudian dari Partai Golongan Karya Terpilih 2 orang anggota Yaitu Daniel Mutakin Shaifuddin Memperoleh 91.958 suara Dave Akbarsa Fikardo Memperoleh 80.748 suara Dari Partai Gerakan Indonesia Raya Yaitu Kardaya Warnika Memperoleh 34.761 suara Dari Partai Demokrat Yaitu Herman Kairon Memperoleh 41.394 suara Dari Partai Kebangkitan Bangsa Yaitu Deddy Wahidi Memperoleh 67.722 suara Dari Partai Keadilan Sejahtera Terpilih Mahfud Siddiq Yang memperoleh 47.338 suara Dan yang terakhir dari Partai Hati Nurani Rakyat Yaitu Miriam S. Haryani Dengan perolehan 34.030 suara Di episode Suara Dapil kali ini Kami akan mengikuti kegiatan Dari salah satu anggota DPR RI Yang berasal dari Partai Demokrat Yaitu Bapak Herman Kairon Bagaimana kiprahnya ketika Menyap aspirasi di daerah pemilihannya? Kita akan saksikan sesaat lagi Bagaimana kiprahnya ketika Ya pemirsa itu tadi Ulasan dari Dapil Jawa Barat 8 Kali ini tim suara Dapil Berkesempatan untuk mengikuti Kegiatan dari salah satu anggota DPR RI Yang berasal dari Praksi Partai Demokrat Tentunya dari Dapil Jawa Barat 8 Ia adalah Bapak Herman Kairon Nah pemirsa Di belakang saya saat ini adalah Museum Kusaka Kraton Kesepuhan Yang menjadi salah satu bentuk Bantuan Pak Herman Kepada Dapilnya Penasaran kegiatan apa saja Yang akan tim suara Dapil Lakukan bersama Pak Herman Kairon? Mari kita ikuti Kegiatan pertama yang diikuti tim suara Dapil Bersama Bapak Herman Kairon Adalah bergabung dalam kegiatan Jalan Santai Acara ini diadakan di Balai Kota Cirebon Dan diikuti oleh ribuan masyarakat Dari berbagai rentan usia Tua dan muda Tumpah ruah di acara ini Acara Jalan Santai ini juga rutin dilakukan tiap tahunnya Untuk menyadarkan masyarakat pentingnya berolahraga Dan menyegarkan badan Rute Jalan Santai kurang lebih sejauh 5 km Dan dimulai di depan Balai Kota Cirebon Di sepanjang Jalan Silewangi Menuju ke Jalan Samadikun Jalan Sisingamangaraja Jalan Merdeka Dan berakhir di Alun-Alun Kesepuhan Cirebon Serunya lagi Jalan sehat ini juga digratiskan untuk masyarakat Dan tiket yang disebar sebanyak Rp15.000 Nah ini Pak Tentu Bapak sangat senang melihatkan Antusias masyarakat mengikuti kegiatan ini Sebenarnya tujuannya kegiatan ini untuk apa Pak? Ini Sebetulnya Jalan Santai ini sudah rutin gitu ya Sudah rutin dilaksanakan Dan Jalan Sehat ini juga untuk Menunjukkan bahwa Jalan Sehat adalah bagaimana Mengajak seluruh warga untuk Terus berolahraga dan Menyegarkan badan Sekali lagi Kita mengikuti motto Mensana Incorporasano Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat Pak ini kan adalah salah satu cara yang cukup efektif Dan cukup cepat bertemu dengan rakyat Pak Ini apakah ketika di acara ini Nanti Bapak juga akan menyerap aspirasi dari masyarakat tentunya? Kan kalau namanya menyerap aspirasi itu Berbagai momentum sering dilakukan Bahkan berkunjung langsung kepada masyarakat Kemudian melakukan dialog Dan kapanpun Dan tentu ini adalah proses-proses Untuk bagaimana mendapatkan informasi yang lebih akurat Dan valid dari situasi rakyat terkini Dan tentu ini juga bagian media untuk serap aspirasi Dan memberi solusi Nah ini kalau boleh tahu berbicara tentang Doe Price Pak Ini hadiah utamanya apa nih Pak? Hadiah utamanya adalah umroh Dan biasanya kami berangkatkan setiap tahun Di sini 5-10 orang lah setiap tahun Setiap tahunnya ya Pak ya? Ya ini adalah alun-alun keraton kesepuhan Di depan kita itu adalah keraton kesepuhan Dan di sebelah kanan adalah masjid sang cipta rasa Masjid ini membujur dibagi dua Satunya adalah merupakan bagian dari keraton kesepuhan Sebagiannya adalah dari keraton kanoman Selesai mengikuti kegiatan jalan santai Bapak Herman Kairan mengajak tim Surada Pil Untuk meninjau para petani binaannya Yang berada di Kabupaten Cirebon Setelah berganti baju Kami pun langsung meluncur ke desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Dari alun-alunnya sepuhan Perjalanan kesana ditempuh kurang lebih setengah jam Ketika tim Surada Pil sampai di desa Pegagan Lor Kami pun disugui dengan ratusan hektare Hamparan padi yang menguning dan siap panen Para petani sedang sibuk melakukan berbagai kegiatan di sawah Mulai dari panen hingga eradikasi Atau pemusnahan total bagian tanaman yang terserang penyakit hama Dan saya Alhamdulillah disini melihat panen cukup baik Dan Ramil Dan seluruh aparat Bapinsa Kapolsek pun sekarang turun di lapangan Untuk terus mengawal Supaya rentenya semakin pendek gitu ya Sehingga Antara keuntungan yang ada di pasar Terhadap para petani di daerah juga Harganya dapat dirasakan Assalamualaikum Selamat siang Pak Sri Ben Sehat Tak membuang waktu lama Hirman Kairon langsung berinteraksi dan menyerap aspirasi para petani Ia tak canggung bertegur sapa dan menanyakan keluhan para petani Pak ini kan Ini mumpung ada langsung wakil rakyat Pak datang ke sini Mungkin ada keluhan ataupun aspirasi yang ingin langsung disampaikan kepada beliau biar bisa langsung ditindaklanjuti Pak Ya supaya airnya Air jangan sampai dikurang-kurangin Terus itu apa sih Pak Perondok pati itu barangkali ada banduan apa-apa itu Pak Itu perondok power tracer Traktor sudah Sudah ada banduan Ya Alhamdulillah Bermangsaat bagi masyarakat Pak Bagi petani yang disini Alhamdulillah enggak Enggak itu apa sih Pak Enggak terburu-buru Menanam padinya itu Pak Hari itu hari itu tepat Berapa kali tanam dalam setahun Dua kali Dua kali ya Cukup baik Saya kira kalau di Cirebon di dapil saya sudah hampir merata Semua sudah ada traktor Semua sudah ada apa namanya pompa air Semua sudah ada rain transplanter Semua sudah ada combine harvester Dan saya kira kemarin juga kami dorong untuk pengadaan power pressure Selain menyerap aspirasi Pria yang lahir di Kuningan Jawa Barat ini Juga mencoba memanen padi bersama para petani Ya jajar legau ini Saya kira ini sedang diterapkan ya Dan rata-rata memang panen antara 6-7 ton per hektare Dan mungkin kalau ada gangguan sedikit ini ya masih cukup baik lah ya Ini kan masih ada flower nih ya Beluk Pak masih ada Dan mudah-mudahan ini beluk ini tidak mengganggu Dan saya kira memang sudah saatnya segera dipanen saja Dari mana nanti juga mengganggu terhadap lainnya Gitu Pak, oke langsung saja Pak kita Mari Gua Haji, pamit Kita coba Pak Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini Pak di situ Bagendit Sukses ya Pak ya Sukses Ini tadi kan saya penasaran dengan bantuan traktor yang telah diberikan Boleh Pak kita melihat langsung keadaannya Pak gimana Kita lihat bagaimana traktor pemberian pemerintah Dan seperti apa operasionalnya Siap menuju ke sana ya Pak ya Bantuan traktor yang diberikan kepada kelompok tani pintu air ini Sudah diberikan sejak tahun 2015 lalu Traktor itu disimpan di gudang penyimpanan Yang tak jauh dari sawah Inilah kehidupan masyarakat petani kita Ini Pak Ini traktor bantuan dari Dua biji ya Satu Pak Itu Tapi sama ya Kewik juga ya Tapi masih terawat Masih bagus Ya masih bagus Tapi Tiga tahun atau Tiga tahun kemudian itu harus Permajaan lagi Permajaan Permajaan apanya Atau mesin itu harus di Servis Ini kompanya Pak Ini ya Ini 2015 Ini 2016 2016 Pak Sabadi Ini kan dengan bantuan traktor dan juga pompa air Ini manfaat apa saja Pak yang sudah dirasakan Ya Alhamdulillah Masyarakat merasakan manfaatnya itu dengan Kepurangan air bisa Bisa mempercepat pakai pompa ini Nah kalau traktor misalkan itu Masalah perusahaan tanah itu Kalau orang sini kan harus tepat Misalnya harus tepatnya itu hari itu harus jadi hari itu Tak puas hanya melihat bantuan traktor roda 2 Hasil perjuangan Inspirasinya Herman juga mengajak tim Soredapil untuk melihat operasional traktor roda 4 Traktor roda 4 ini juga merupakan hasil dari perjuangan Herman Kairon Yang ditindak lanjuti bersama Dirjen Tanaman Perangan Untuk menangani hama atau penyakit Dan menuntaskan masalah yang dihadapi para petani di daerah ini Dari desa Pegaganlor Tim Soredapil bersama Bapak Herman Kairon menuju ke desa Punggolor Kecamatan Kepetakan Di mana SPBN Atau Solar Pengisian Bahan Bakar Nelayan Direalisasikan SPBN ini sudah dibangun sejak tahun 2013 silam Dan menjadi salah satu bentuk nyata Dari Herman Kairon Untuk memperjuangkan kesejahteraan nasib para nelayan Ini SPBN ini dibangun tahun 2013 Jadi di periode pertama saya dulu di komisi 4 Saya alokasikan ada 2 unit SPBN Solar Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan Satu di sini Satu di Cantigi Di Cantigi Indramayu Pak kita pengen tahu nih Pak Dari manfaat yang sudah dirasakan Dengan bantuan yang sudah diperjuangkan Pak Herman ini Apa Pak yang sudah dirasakan? Yang jelas sangat-sangat bermanfaat Sangat-sangat membantu bagi nelayan Dan umumnya untuk masyarakat Bunggolor dan Bunggokidir Nah dengan program SPBN ini Mendekatkan aksesibilitas terhadap Ketersediaan Bahan Bakar Karena 60% biaya nelayan itu adalah bahan bakar Tentu solar ini menjadi bagian yang kita dorong menjadi program Hampir di seluruh pesisir di sentra-sentra nelayan di seluruh Indonesia Dan harga di SPBU sama harga di sini Dan yang paling penting keuntungan yang diperoleh Ini dikelola oleh kooperasi di sini Adanya SPBN ini sangat membantu kinerja para nelayan sehari-hari Kini mereka tak perlu jauh-jauh membeli bahan bakar solar Yang menjadi komoditas utama untuk melaur Ketika menuju ke desa Bunggok untuk meninjau para nelayan Waktu sudah memasuki saatnya sholat zuhur Rombongan pun menyempatkan diri sejenak Untuk menunaikan ibadah terlebih dahulu Setelah selesai menunaikan sholat zuhur dan istirahat sejenak Rombongan segera melanjutkan perjalanan Dari desa Bunggolor menuju ke desa Bunggol Jaraknya tak begitu jauh Yaitu sekitar 10 hingga 15 menit saja Di desa nelayan Bunggol inilah Herman Koyeron akan menyerap aspirasi Dan juga memberikan bantuan kepada para nelayan Puluhan kapal dan aktivitas para nelayan Menjadi pemandangan menarik ketika kami sampai di sana Tak membuang waktu lama Herman langsung bertegur sapa dengan para nelayan Ditemani kuhu atau sebutan untuk kepala desa yang akrab di masyarakat Cirebon Anggota DPRR ini langsung menyerap aspirasi masyarakat Para nelayan menyampaikan beberapa kendala Yang umumnya berhubungan dengan kurangnya alat tangkap Keluhan ini pun langsung direspon oleh Herman Koyeron Dengan memberikan bantuan berupa alat tangkap Mulai dari jaring udang dan ikan Hingga jaring bubu atau alat tangkap rajungan Para nelayan juga mengeluhkan minimnya jaring ikan ramah lingkungan Atau lebih akrab disebut ramel net Jadi memang alat tangkap ini harus disesuaikan Karena nelayan sangat bergantung terhadap alat tangkap Silahkan saja nanti paku diusulkan jenis alat tangkap apa Dan memang karena kan keterbatasan anggaran negara Tetapi prioritas penting kepada nelayan-nelayan kecil Kalau untuk nelayan kecil insya Allah semuanya kita bisa beri bantuan Meskipun secara bertahap Hari ini kan ada nanti yang akan diserahkan Ada bubuk, ada jaring, ada pelampung, ada tambang pelampung Silahkan dimanfaatkan Ramel net ya Ini garuk di bawah enggak? Enggak ya? Ini ada pemberatnya Ramah lingkungan ya? Ramel net ya? Nanti coba saya lihat Kita buang saja, kita ganti Kita buang saja, kita buang Kita buang Alat tangkap yang ramah lingkungan Ini yang dipakai Dan diharapkan pemerintah dapat memperbanyak alat tangkap ini Untuk dibagikan kepada masyarakat Nelayan Jaya! Indonesia Maksud! Majin anun Maksud! Pak, tadi kan kita sudah langsung meninjau keadaan nelayan di desa Bungko ya Pak ya Sudah memberikan bantuan yang tentunya memang mereka tunggu-tunggu dan harapkan ini Kegiatan selanjutnya mau kemana Pak kita? Selanjutnya kita akan melihat komunitas pesisir ataupun entitas perikanan lainnya itu Para petambak garam Petambak garam Pak? Sesuai di dalam undang-undang kan ada nelayan Pemirsa, Cirebon merupakan salah satu sentra produksi garam terbesar di Indonesia Hal ini pun tak luput dari perhatian Herman Kairon sebagai anggota DPR Pemirsa Suara Dapil Saat ini saya dan Pak Herman tentunya sudah sampai di gudang penyimpanan garam Di Koperasi Muara Jati tentunya untuk melihat Ini ya Pak? Garam Ngomongan garam ya Pak? Saya kira Cirebon adalah salah satu penghasil garam Persatuan hektare ini rata-rata 80 ton setiap tahun dihasilkan Dan gampang sebetulnya untuk menghitung agar tidak perlu impor, tidak perlu impor garam Tinggal berapa butuhnya, apakah garam konsumsi ataukah garam industri Tinggal dihitung satuan hektarnya rata-rata 80 ton per hektare Tinggal dikalikan dengan berapa luas kebutuhan Itu yang sebetulnya bisa dilakukan Kalau sebentar lagi hujan datang Masyarakat tidak bisa melakukan usaha garam Harga garamnya akan naik lagi Tapi kan masyarakat petani garam tidak menimati Nah ini adalah persoalan petambak garam Nah ini solusi yang memang harus dicari apa ini Pak? Solusinya adalah kita bangun gudang 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 ini adalah merupakan dari program integrasi Dari satu kawasan dikelola oleh kooperasi Pak, saya penasaran nih Pak pengen lihat garamnya Boleh kita lihat langsung Pak? Coba, sini Jadi setelah memakai membran ini Ini adalah membran Ini bantuan ya? Bantuan dari Kementerian Kelautan ya? Dari saya ya? Ini setelah mendapatkan bantuan Kualitas garamnya juga lebih baik Bantuan tahun berapa ini? Bantuan tahun 2015 2015 Membrannya tahun? Tahun sekarang Tahun 2016 Kalau itu kan dibangun tahun 2016 Sekarang banyak disimpan disini atau langsung jual? Langsung jual Selama hal bagus ya Separuh-separuh disimpan Setelah melihat para petani garam panen dan melihat bagaimana kualitas garam yang dihasilkan Kemudian Herman Koiran mengajak tim Soredapil untuk melihat gudang penyimpanan garam Kalau di daerah Cirebon apa Pak yang memang harus diperbaiki tentunya untuk agar petani garam? Harga dan ya ini Kementerian yang terkait dengan infrastruktur Kalau pemerintah daerah tidak cukup fiskal untuk membangunnya Jalan Saya katakan selalu bahwa nelayan, pembudidaikan, petambat garam Itu posisinya atau lokasinya ada di daerah remote Sehingga yang paling penting adalah bagaimana membangun infrastruktur sampai ke lokasi tersebut Gudang penyimpanan garam yang dikelola oleh Kooperasi Mora Jati ini Dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2016 silam Gudang ini juga merupakan program integrasi kawasan tambah garam Dengan minimal luas lahan 15 hektare Herman Koiran memeriksa ratusan karung garam laut yang berada di gudang penyimpanan Adanya gudang penyimpanan garam ini dapat menampung kurang lebih 2.000 ton Dan menjadi solusi tepat ketika harga garam naik turun tak menentu karena anomali cuaca Yang tentunya membuat para petani merugi Tak jauh dari gudang penyimpanan garam Herman Koiran mengajak tim Soradapil untuk melihat tambak udang dan ikan Para petambak udang yang berada di wilayah ini umumnya membudidayakan udang fanami Jika tak ada kendala, udang ini akan siap panen ketika berumur 4 bulan Herman DPR, tahun lalu atau sebelumnya sudah panen sudah? Berapa ton rata-rata per hektare? Ya, dapat 5 kintal gitu 5 kintal? 5 kintal? 5 kintal ya? Padahal paname itu tinggi loh, bisa 10 ton per hektare itu Iya Berapa ton panen? Benar sih pak? Iya Terus-terus Gitu ya? Iya Jadi hanya 5 kintal, kalau 5 kintal untung nggak itu? Iya Kas-kasan gitu Kualitas air? Kadang-kadang banyak limbah sih pak Sekarang aja limbah Limbah dari mana itu? Lintensi kali karang sambung Kali karang sambung Kan hitam sekarang juga hitam pak Kali karang sambung ya? Iya Tolong dicatat dong, kali karang sambung Benihnya gampang dicari? Benih sih gampang, tapi kadang-kadang di lapangannya yang sulit tanemnya sih Kadang-kadang jarang mencari sih pak Penuhannya gitu, betan-betan Jadi ini karena lagi limbah masuk, kita berhenti masukin air Iya Sampai nanti bersih dulu Tapi ada yang memantau kualitas airnya? Ada Oh ada di bawahnya? Belum-belum ada Belum ada Ya kan kebel udah dibawah Ya nanti kita carilah Jadi saya akan minta Kementerian Lingkungan Hidup Untuk mengecek kondisi air di sini Dan menelusuri dari mana itu pencemaran itu Sehingga tidak mengganggu pertambahan yang ada di sini Memperhatikan nasi petani dan juga nelayan Menjadi salah satu cara Herman Koeiron Untuk terus meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah Bagi putra daerah Cirebon ini Berbagai sektor mulai dari pertanian hingga perikanan Menjadi lahan yang menjanjikan untuk mensejahterakan masyarakat Apakah ada hal yang memang harus diperjuangkan lagi Pak Khususnya di Dapil Bapak di Jawa Barat 8? Kalau melihat dari sisi profesi masyarakat Ini kan baru sebagian Baru mengurusin masalah petani Baru mengurusin masalah nelayan Pembudidaikan dan petambah garam Masih banyak tentu profesi lainnya yang ini juga harus Kita sentuh dan dorong pemberdayaannya Supaya mereka menuju kepada kesejahteraannya Saya dipilih dari Dapil 8 Jawa Barat Tetapi juga bekerja untuk seluruh Indonesia Saya barangkali di komisi yang menyentuh masalah petani Nelayan, pembudaikan, petambah garam Tetapi saya juga sebagai anggota DPR Harus bekerja untuk seluruh masyarakat yang ada di Dapil saya Jadi kalau berbicara persoalan pekerjaan rumah Tentu pekerjaan rumah itu masih banyak Dan harus diselesaikan dengan sebaik mungkin Tentu dengan tugas pokok fungsi saya sebagai anggota DPR Dari serangkaian program yang sudah kita lakukan ini Pak Kita tinjau, kita memberikan beberapa bantuan Ini apakah sudah mewakili visi misi Bapak Tentunya menjadi anggota DPR RI Ya, bantuan itu kan kecil sekali Fiskal ataupun ketersediaan anggaran negara Tidak cukup mampu untuk bisa memberikan bantuan secara luas Secara masif, secara berkeadilan untuk seluruhnya Tetapi diberikan bantuan kepada skala prioritasnya Undang-undang juga memberikan keleluasaan negara untuk memberikan bantuan Sesuai dengan skala prioritasnya Skala prioritasnya adalah nelayan kecil, petani kecil, Pembudidaya ikan kecil Bukan ikan yang kecil ya Pembudidayanya Pembudidaya ikannya yang kecil Kemudian petambah garam yang berskala kecil Ini yang harus diberdayakan Belum lagi apakah kita bisa memberdayakan pada sisi usaha kecil menengah Supaya mereka juga beranjak statusnya dari usaha kecil menengah mikro Bahkan menjadi usaha-usaha yang lebih baik ke depan Jadi sangat banyak sesungguhnya yang kita bisa sentuh Dan sekali lagi ini negara harus mengawal dan bagi kami di anggota DPR Tentu ini adalah bukan lagi merupakan tugas pokok fungsi Ini merupakan kewajiban yang harus kami lakukan Sesuai dengan amanah yang kami membangun Saya kira kita akan dorong legislasi undang-undang yang berorientasi afirmatif Yang memberikan afirmasi program-program arfi-marsi Dan ayat ataupun pasal-pasal yang afirmasi Kepada rakyat, kepada masyarakat, kepada pelaku usaha kecil menengah Dan tentu sejalan dengan itu ada program-program pemberdayaan Perlindungan yang mendorong terhadap peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat Ternyata menjadi anggota DPR cukup padat ya Pak Ya demikian serangkaian kegiatan dari tim Suara Dapil bersama Pak Hermon Kairon Tentunya Pak, tadi kita sudah menikuti jalan sehat Kemudian meninjau pertanian, kemudian perikanan, pertambakan, kemudian juga pertani garam Ini ternyata begini ya Pak Inilah gambaran dari masyarakat di Dapil 8 jawaban Ciroboon dan Intramayu, Dapil saya Ya Pak Mirta Suara Dapil demikian episode Suara Dapil kali ini Sampai jumpa di episode Suara Dapil berikutnya Sampai jumpa di episode Suara Dapil berikutnya Sampai jumpa di episode Suara Dapil berikutnya